Oke dan kita unboxing lagi anakan burung lolohannya ya setelah tadi kita unboxing anakan burung lolohan dan ini ada tiga besek dan satu keranjang anakan burung lolohan sesuai judul iklan nama burungnya sudah saya taruh disini ada pelatuk ya yang pertama kita buka satu besek anakan burung pelatuk terbang biarkan lagi ya itu bang ada yang kecil ada yang gede nih yang kecil ini agak gedean di satu dan ini yang paling kecilnya tiga yang akan burung pelatuk beras Hai kenapa disebut pelatuk beras atau juga sih ya mungkin mungkin karena ada di sawah ukurannya mungkin dari pelatuk lebih kecil jadi sebut pelatuk beras dan di sini ada satu ekor eh bukan satu ekor satu besek labber atau logber atau lober ada berapa ekor gak tahu dah kita buka yang ketiga beseknya di sini ada anakan pentet cendet kawet ya sama itu semua namanya soalnya tergantung daerah kalau nama ini adalah pentet jawa barat ya dan kita buka satwa ini kan di sini nih bukan di besek biasanya kalau kayak gini tuh kenari kenari udah gacor tuh ini ada satu ekor anakan burung kenari gacor kenari gacoran ngomongnya sih gacorannya cuma kita belum tes biasanya tunggu beberapa jam di sini kalau memang gacor ya gacor kalau misalkan enggak ya kita bilang kesana enggak disananya bilang gacoran soalnya dan disini ada satu untuk kardus nah tadi kan semua ini ngambil di stasiun jatinegara stasiun ya bukan di pasar jatinegara kalau pasar jatinegara itu banyak ya gitulah kita mulai di stasiun jatinegara karena kirimannya dari luar kota ini ada tulisan pragile-pragile ya orang-orang gile kali dan kita buka disini ada anakan burung jalak susah banget lagi di cutter ada satu lagi dah dan kita buka disini ada anakan jalak suren ada anakan jalak suren jawa jalak suren ini ada dua jenis kadang ada jalak suren jawa dan ada jalak suren Malaysia sebutannya ya mungkin jalak suren Malaysia di atas kepalanya itu kayak ada ada ubannya warna putih kalau disini jalak suren jawa itu enggak ada banyak cuma kalau suara lebih bagus jalak suren jawa suaranya lebih bagus dan lebih variatif tergantung kita isinya mau isi suara kelakson mobil kelakson motor suara kentuk juga bisa ya silahkan diisi aja kalau yang mau ngisi suara apapun ada 10 ekor anakan burung jalak suren kita kasih makan dulu biar cepet kita kasih makannya pakai sepet ya untuk pakannya pakainya purtop song dibasahin pakai air panas karena kalau nggak dibasain air panas dia gak bakal bisa keluar dari sepet ini macet sepetnya harus minum diapet sepetnya nah ngasih makannya seperti ini tinggal pencet-pencet-pencet aja enak tuh pencet-pencet kan ada yang goyang-goyang tuh ya goyang ayo goyang 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 tut aja berat ya kita sambil kasih makan seperti ini biasa kan kalau kita ngasih makan banyak yang goyang tuh tuh pada goyang tuh pantatnya goyang-goyang ini ternyata berat nah seperti ini sepetnya ya kita kasih makannya tapi menyemprotnya ini dikit-dikit jangan kebanyakan nanti dia keselak kasihan oke terus kita kasih makan sampai benar-benar penyang dan sampai nggak ada yang memanggap lagi ya ya biar durasi videonya juga agak lama nggak papa kita kasih makan aja ya intinya ngasih makannya seperti ini bisa juga pakai sendok garpu sendok eh bukan pakai sendok pokoknya kayak lidi gitu ya sumpit ini adalah anak burungan jarak sulen yang belum bisa terbang jadi kalau misalkan mau dilatih buat diumbar masih bisa Oke semuanya udah kenyang dan terima kasih hai 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 Terima kasih.